hai 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 teman-teman di video kali ini ini bakal bikin cuka pempek Palembang yang dibutuhkan adalah asam jawa jadi nih air asam jawa teman-teman terus ada capek merah segini terus ada cabai kecil juga secukupnya terus ada bawang putih tanpa dikupas ya teman-teman kayak begini terus ada garam juga itu dua sendok secukupnya juga Nah kita langsung pulek ya teman-teman di video kali ini ini tuh bikin cuka yang tanpa gula merah teman-teman jadi win bakalan kasih kecap asin aja Nah ada dua tipe kalau di kampung win-win cuka Palembang buat pempek itu jadi win-win pakai cuka yang menggunakan kecap asin teman-teman ya nanti win bakalan kasih tahu juga cara buat empek-empek yang cuka empek-empek yang menggunakan gula merah tapi kali ini kita bikin yang pakai kecap asin ya teman-teman jadi nggak pakai gula merah Nah setelah seperti ini jangan terlalu halus ya teman-teman kalau udah nyampe kayak gini agak kasar sedikit ya jadi kita langsung masukkan ke dalam wadah ya Nah tapi kita sambil ngulek tadi tuh harus masak air ya teman-teman atau ada air dispenser juga bisa pakai air pokoknya ini menggunakan air panas jadi setelah kita masukkan semuanya kita masukkan air gula asam jawanya ke dalam bumbu yang tadi yang cabe sama bawang tadi terus kita gunakan gula-gula juga secukupnya pokoknya kalau cuka Palembang itu harus ada rasa manis terus ada rasa asam terus pedas ya teman-teman nah win-win pakai segini tadi tuh kurang jadi win tambah dikit lagi gulanya teman-teman karena kurang manis nah ini jadi biar warnanya itu berubah jadi kayak gula merah jadi ditambah kecap asin teman-teman jadi ada asin asin manis pedas gitu jadi cukanya ini tuh enak juga teman-teman tapi biasanya MPMP itu menggunakan yang menggunakan gula merah ya teman-teman kalau di kampungku lebih mudah gampang bikin yang ini dibanding bikin yang pakai itu Nah sekarang udah jadi ya teman-teman selalu mencoba selamat menikmati